Assalamualaikum teman-teman, bagaimana ini kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Oke, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi slow motion Aplikasi ini bisa kalian gunakan dalam mengedit video seperti video tiktok Nah, sebelum masukin aplikasinya Alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video yang menarik dari channel ini Aplikasi ini bernama Efektum Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di link deskripsi yang sudah saya sediakan Oke, kita coba buka aplikasinya ya Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Efektum ini sendiri Aplikasi ini sudah premium ya Jadi tidak berbayar Tidak pun juga tidak ada iklan Jadi, kalau misalkan kalian download di Playstore itu prabayar Nah, bagaimana cara membuat video slow motion Nah, disini ada bagian slow Jadi kita pilih yang ini slow Lalu cari video yang ingin kita edit Nah, misalkan saya ingin mengedit video yang ini Kita klik Di bagian disini kita disuruh meminta memotong bagian yang ingin kita hilangkan Nah, karena disini tidak ada yang ingin saya hilangkan Jadi saya next Ini adalah bagian yang paling penting Disini kita akan membuat video slow motion Nah, bagaimana cara membuat video slow motion Pertama, kalian putar videonya Lalu cari bagian mana yang ingin kalian slow Misalnya, saya ingin slow bagian ini Ya, ini Kita atur terlebih dahulu Kita pilih yang slow Oke, kita atur durasinya Kalian juga bisa mengatur Berapa kali slow ini diperlambat Dengan cara Klik Atur sesuai dengan kalian inginkan Misalnya, saya yang ini Lalu klik Kita putar terlebih dahulu videonya Kalau misalkan tidak ada lagi Yang ingin kalian slow Kalian pilih next Pilih kualitas videonya Tunggu sebentar lagi Pemurosesan Nah, sampai disini Kalian bisa mengatur Efek-efeknya Text Sticker Dan yang lain-lain Angka selanjutnya adalah Menyimpan video ini Dengan cara Klik next Lalu save to gallery Nah, videonya sudah disimpan ya Oke, sekian tutorial dari saya Semoga kalian suka dengan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh